PT MSI Kota Malang di Port Prof Jatim 2025 mendatang. Karena tidak memiliki tempat pemusatan latihan, para atlet PT MSI terpaksa harus berpindah-pindah tempat latihan untuk menjaga permainan dan fisik. Pelatih menginginkan agar setiap atlet bisa berlatih rutin untuk mengejar ketertinggalannya. PT MSI punya target dari KONI, membawa dua medali emas dalam Port Prof ke-9 mendatang. Namun sejauh ini belum ada dukungan yang diberikan KONI Kota Malang untuk realisasi hal tersebut. Sementara kita yang ada tempat ini, ya di klub-klub, itu mana yang ada senggang harinya latihan. Kayak di sini, balik RWIS ini, sasa Rebu Kemis, Jumat di Krenteng, mungkin hari lainnya di Bajayana atau di Cakra misalnya. Jadi kita nanti koordinasi antar PTM untuk bisa latihan anak-anak full dalam seminggu minimal lima hari, minimal ideal enam hari. Simon Alfrido melaporkan.